Oh my god Masih bareng saya di channel Strikandi yang gak pernah bosen ngasih rekomendasi film-film terbaik Terima kasih buat kalian yang selalu support channel ini Semoga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusannya Film horor klasik ini diadaptasi dari buku yang berjudul The Exorcist karya William Peter Blatty pada tahun 1971 Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga di mana si ibu seorang artis terkenal yang memiliki seorang putri berumur 12 tahun Yang tiba-tiba sakit dan berperilaku aneh seperti orang kerasukan Karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, si ibu membawa putrinya ke rumah sakit Namun beberapa dokter yang menangani tidak menemukan penyakit berbahaya apapun dalam tubuh anak itu Berbagai usaha medis sudah diupayakan si ibu, namun tidak membuahkan hasil Penyakit apa yang sebenarnya ada dalam tubuh anak tersebut? Kuih lanjut simak alur ceritanya Stay watching, not sleep Film diawali dengan diperlihatkan sebuah proyek penggalian yang dipimpin oleh seorang pastor yang bernama Father Merin Selain menjadi pastor, ia juga berprofesi sebagai arkeolog Mereka sedang mencari artefak peninggalan zaman kuno Penggalian yang dilakukan di Irak tersebut membawa Pastor Merin pada sebuah penemuan yang berkaitan dengan sesosok iblis yang bernama Iblis Pazuzu Dia iblis penghancur yang sangat jahat Iblis ini digambarkan dengan postur tubuh seperti pria namun memiliki sayap Kepala menyerupai seekor singa dan ekor seperti kelajengking Cerita berpindah ke Washington Diperlihatkan seorang wanita bernama Chris Mcnail Yang merupakan seorang artis terkenal berstatus janda pirang Chris memiliki anak perempuan yang bernama Regan Karena kesibukannya itu membuat Chris harus selalu meninggalkan putrinya sendirian di rumah Chris kemudian mempekerjakan seorang pengasuh dan juga dua orang untuk menemani putrinya agar tidak kesepian Suatu hari saat Chris sedang off, dia menemani anaknya untuk bermain di ruang basement rumahnya Di sana Chris menemukan sebuah papan oija Karena penasaran dengan papan oija itu, kemudian Chris bertanya kepada Regan mengenai papan itu Regan menemukan papan permainan itu di sebuah lemari di ruang basement Regan kemudian bercerita kepada ibunya bahwa dia sering memainkan papan oija itu dengan sosok makhluk tak kasat mata yang dia beri nama Kapten Hoodie Kapten Hoodie adalah makhluk halus yang selalu menemani kehidupan Regan yang kesepian Meski dari luar terlihat bahagia, namun sebenarnya Regan sangat kesepian Karena ibunya selalu sibuk, ditambah tidak adanya sosok ayah dalam hidup Regan Di tengah kesepian yang Regan rasakan, datanglah entitas lain melalui papan oija yang mendekati Regan seolah-olah dia adalah temannya Malam hari ketika Chris tertidur lelap, dia terbangun mendengar suara telepon berdering di rumahnya Ia juga heran mendapati Regan sudah berada di sampingnya Regan bercerita bahwa ranjang miliknya selalu bergerak sendiri Itu membuatnya tidak bisa tidur dengan nyenyak Chris berpikir bahwa putrinya hanya berhalusinasi Di keesokan hari terlihat Regan ditemani Chris pergi ke rumah sakit untuk diperiksa Di sini kita bisa melihat bahwa tubuh Regan perlahan-lahan mulai dikuasai oleh iblis Pazuzu yang mengaku sebagai Kapten Hoodie Terlihat Regan bersikap dan berkata kasar kepada dokter yang sedang memeriksanya Kemudian dokter memberitahu Chris bahwa Regan ini mengalami gangguan syaraf yang biasa dialami oleh anak seusianya Dokter juga menjelaskan bahwa Regan ada kemungkinan depresi dengan keadaan yang selama ini dia alami Chris merasa kurang srek dan tidak percaya dengan apa yang dokter katakan Lalu Chris mengajak Regan untuk kembali pulang Malam itu Chris mengadakan pesta di rumahnya Tiba-tiba dia dikejutkan oleh salah satu teman prianya yang sangat aneh Sepertinya ia sudah oleng Chris yang tengah mengobrol dengan teman-temannya didatangi Regan yang berkata kasar Bahkan dia buang air kecil di ruangan pesta Kejadian itu tentu membuat Chris merasa malu Dia meminta maaf kepada teman-temannya Lalu ia mengajak Regan untuk kembali ke kamarnya kemudian mandikannya Regan bertanya kepada ibunya apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya Karena yang telah ia lakukan tadi bukan keinginannya Selesai itu Chris kemudian kembali menuju ke lantai bawah Namun sesampainya di tangga Chris mendengar teriakan Regan yang sangat histeris Ia lalu bergegas kembali menuju kamar putrinya Di kamar itu Chris sangat terkejut mengetahui bahwa tempat tidur anaknya ini bergerak dengan sendirinya Chris kemudian naik ke tempat tidur itu dan berusaha menelangkan putrinya yang sedang ketakutan Di keesokan pagi Regan kembali dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan Selesai pemeriksaan dokter yang bernama Clint kemudian berkata pada Chris bahwa Regan mengalami kerusakan syaraf di otaknya Dia menyarankan untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap otak Regan Terlihat Regan begitu kesakitan sepanjang prosedur pemeriksaan itu berlangsung Setelah prosesnya selesai Clint melihat hasil skan otak Regan yang ternyata tidak ada kelainan apapun di otaknya Mengetahui tidak ada masalah secara medis dalam diri Regan Ia pun diperbolehkan pulang untuk beristirahat Saat berada di rumah keadaan Regan bukannya membaik namun semakin memburuk Melihat kondisi puternya seperti itu Chris kemudian menghubungi dokter Clint untuk datang ke rumahnya Tak berserang lama dokter Clint ditemani dokter Tenny pun tiba di rumah Chris Kemudian dokter itu terkejut melihat Regan mengalami kejang-kejang dan bersikap aneh di atas tempat tidurnya Dia berteriak serta berkata tidak senonoh Untuk menghentikan keagresifannya dokter Clint lalu menyuntik Regan dengan obat penenang Dokter Clint kembali menyarankan Chris untuk melakukan pemeriksaan ulang otak putrinya Spontan Chris marah Dari hasil pemeriksaan kemarin sudah jelas tidak ada masalah dengan otak Regan Lantas kenapa harus dilakukan pemeriksaan ulang? Chris kemudian memberi penjelasan bahwa Regan telah mengalami perubahan keperibadian dan tidak seperti biasa Setelah perdebatan yang cukup panjang dan melihat keadaan Regan yang semakin mengkhawatirkan Chris kemudian menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap syaraf otak putrinya Setelah prosedur pemeriksaan selesai hasilnya tetap seperti yang kemarin Tidak ada masalah dengan otak Regan keadaannya juga normal Chris kemudian kembali pulang ke rumahnya Setiba di rumah, ia melihat keadaan Regan yang berada di kamarnya Chris melihat jendela kamar Regan yang sudah terbuka lebar dan membuat udara kamar menjadi semakin dingin Chris kemudian bergegas untuk menutup jendela kamar anaknya Chris mengira Sharon pengasuhnya meninggalkan Regan sendirian di dalam kamar Tak lama kemudian Sharon datang Chris mempertanyakan keadaan kamar Regan Sharon menjelaskan bahwa dirinya keluar untuk membeli obat Dan telah menitipkan Regan pada Bark untuk menemani Tak berselang lama, salah satu temannya datang dan memberitahu bahwa Bark sudah tewas Bark terjatuh dari tangga di dekat rumahnya Mendengar itu, Chris pun terkejut dan tidak percaya dengan yang menimpa Bark salah satu teman prianya Chris kembali dikejutkan oleh Regan yang keluar dari kamar dengan berjalan terbalik Mulutnya mengeluarkan darah Setelah melihat kejadian-kejadian aneh yang dialami putrinya Chris kemudian membawa seorang psikiater ke rumahnya berharap bisa menganalisa keadaan Regan yang sebenarnya Sikiater itu mulai mempertanyakan sosok entitas lain yang selalu menemaninya Saat psikiater itu mencoba menghipnotis Regan dengan tujuan untuk mengetahui yang ada dalam fikirannya Namun beberapa detik saat akan memulai proses hipnotis Regan yang sudah dirasuki entitas lain mencengkram kuat biji psikiater yang akan menghipnotisnya Di scene lain kita diperlihatkan seorang detektif bernama William yang sedang menyelidiki kasus tentang kematian Bark Seorang sutradara terkenal Ia terlihat menemui Pastor Demian William bermaksud meminta bantuan pada Pastor Demian untuk membantu mengungkap kematian Bark William merasa ada kejanggalan dengan kematiannya Hanya karena terjatuh dari sebuah tangga, kepalanya terpelintir hingga 180 derajat William berasumsi bahwa kematian Bark akibat dibunuh sebelum dia terjatuh dari tangga di dekat rumah Chris Scene berpindah Keadaan Regan semakin hari semakin mengkhawatirkan Sikapnya semakin tidak bisa dikontrol Para dokter yang merawatnya terpaksa harus mengikat tubuh Regan di atas tempat tidur rumah sakit Regan kemudian dikarantina Dia diawasi dan ditangani oleh para dokter ahli Dokter Clint mulai menyerah dengan keadaan Regan yang semakin memburuk Apalagi sampai detik ini belum juga ditemukan penyebab penyakitnya secara medis Dokter Clint lalu berkata pada Chris untuk meminta tolong pada seorang Pastor Karena sepertinya Regan telah dirasuki oleh sosok iblis atau roh halus Dokter Clint lalu berpendapat bisa saja Regan ini dirasuki oleh iblis atau roh halus Mengingat Chris dan putrinya adalah seorang ateis sehingga akan mudah dirasuki oleh iblis Di scene lain terlihat William yang sedang olah TKP kematian Buck Ia mulai melakukan penyelidikan Di sana William menemukan sebuah fakta baru Bahwa sebelum Buck terjatuh saat itu dia sedang berada di kamar Regan William kemudian menemui Chris untuk bertanya mengenai apa yang sudah dia simpulkan Tak lama kemudian Chris dikejutkan dengan suara gaduh yang berasal dari kamar Regan Mendengar itu ia lalu bergegas melihat keadaan putrinya Chris melihat barang-barang di kamar sudah berantakan seperti kapal pecah Terlihat barang-barang berterbangan dengan sendirinya Dia juga melihat keadaan Regan yang sangat aneh Kepala Regan mampu berputar 180 derajat ke belakang Tentu saja ini efek dirasuki iblis Pazuzu yang telah menguasai tubuh Regan Singkat waktu Chris kemudian menemui Pastor Demian Dia menceritakan tentang keadaan putrinya yang bersikap aneh Ia meminta tolong untuk melakukan pengusiran iblis yang telah merasuki putrinya Pastor itu menolaknya karena ritual pengusiran setan memiliki resiko yang sangat tinggi Namun setelah mendengar keluh kesah Chris mengenai putrinya Akhirnya sang pastor bersedia membantunya untuk melakukan pengusiran iblis yang merasuki tubuh putrinya Sebelum melakukan prosesi pengusiran Pastor Demian mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu untuk mendapatkan izin dari gereja Ia kemudian mendatangi rumah Chris untuk melihat keadaan Regan Di dalam kamar Regan, Pastor Demian mencoba berkomunikasi dengan si iblis yang sudah menguasai tubuh Regan Si iblis yang merasuki tubuh Regan mulai mengecoh pikiran sang pastor yang bercerita tentang ibunya yang baru-baru ini telah meninggal dunia Beberapa saat kemudian, pastor itu berpamitan kepada Chris untuk pulang Chris juga memberitahukan tentang kematian Bark yang sebenarnya disebabkan oleh Regan yang dalam pengaruh si iblis Dia telah mendorongnya keluar jendela rumahnya Singkat cerita, setelah mendapatkan bukti yang dibutuhkan Pastor Demian kemudian meminta izin ke gereja untuk melakukan ritual pengusiran setan Mendengar penjelasan pastor Demian, pihak gereja kemudian mengizinkan pastor Demian untuk melakukan ritual pengusiran Serta menunjuk pastor Merin yang sudah berpengalaman dalam hal pengusiran untuk membantunya Ternyata pastor Merin sebelumnya pernah menghadapi iblis Pajuzu Lalu mereka berdua mendatangi rumah Chris bersiap untuk melakukan ritual pengusiran iblis Mereka mulai membacakan doa-doa dan menyirangkan air suci pada tubuh Regan yang mulai merontak-rontak Ritual pengusiran ini berjalan sangat lama sehingga membuat para pastor kerelahan Pastor Merin kemudian melanjutkan ritual itu sendirian Karena takut jika nanti terjadi sesuatu terhadap pastor Demian yang imannya sedikit goyah Karena bujuk rayu dari iblis yang merasuki Regan Singkat cerita pastor Demian kemudian kembali memasuki kamar Regan Demian terkejut melihat bahwa pastor Merin telah meninggal karena serangan jantung Melihat itu sang pastor kesal Ia mulai menyerang tubuh Regan dan meminta iblis itu untuk masuki tubuhnya saja agar Regan bisa sembuh Beberapa saat kemudian iblis itu pun berpindah dan merasuki tubuh pastor Demian Sebelum kesadarannya menghilang pastor Demian mengorbankan dirinya dengan melompat keluar jendela yang membuatnya tewas Setelah melewati beberapa proses yang lumayan menegangkan Regan pun sembuh dari pengaruh iblis Dan sehat kembali berkat pengorbanan yang telah dilakukan pastor Demian Cerita berpindah ke Eropa Kini Chris dan putrinya mulai menjalani dan menata kehidupan barunya Dan film pun selesai The Exorcist diakhiri dengan sebuah ending yang sangat saya sukai Film ini memang menghadirkan konflik pertarungan antara kebaikan melawan kejahatan Yang sudah ratusan kali diangkat dalam film horror termasuk yang bertemakan iblis Namun di akhir film berhasil membuat saya melamun sambil salto Ternyata dalam hal ini kekuatan manusia yang berada pada pihak Tuhan memang akan lebih kuat saat melawan gangguan setan Tidak hanya itu dibutuhkan juga iman dan kepercayaan yang benar-benar kuat untuk melakukannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!